Media sebesar Kompas.com mestinya tidak melakukan hal ini. Sebuah artikel yang ditayangkan oleh portal berita Kompas.com pada 30 November 2021 dengan judul Sejarah dan Berkembangnya Katolik di Indonesia memiliki sejumlah bagian yang patut dikoreksi demi meluruskan sejarah bagi generasi penerus warisan sejarah. Artikel dengan penulis Ferela Devanka Adriar Canino dan editor Widya Lestari Ninsi ini mengandung sejumlah lompatan karena mengabaikan fakta sejarah yang terjadi dalam masuk dan berkembangnya Katolik di Nusantara. Dikisahkan dalam tulisan ini, Katolik masuk melalui pedagang rempah Portugis yang diboncengi para misionaris Katolik, tiba di Maluku dan diterima baik oleh Kesultanan Ternate. Tidak disebutkan kapan persisnya mereka tiba, namun pada 1575, Portugis angkat kaki dari Ternate dan Maluku. Tulisan ini langsung melompat ke sejarah mengenai Katolik di Jawa pada masa VOC Belanda di abad ke-17 yang semuanya berkiblat ke Batavia dan Jawa. Isi artikel selanjutnya berkisah secara kronologis tentang Katolik di masa Hindia Belanda, masa kemerdekaan dan masa Orde Baru. Wartawan Kompas.com jelas sekali mengabaikan fakta sejarah bahwa pada 1561, misi Solor di ujung timur Pulau Flores sudah dimulai oleh tiga misionaris dari Ordo Dominican, yakni Pater Antonio da Cruz, Pater Simao das Cagas dan Bruser Francisco Alessio di Pulau Solor, tepatnya di Kampung Lohayong. 17 Januari 1613, Lohayong jatuh ke tangan VOC, misi Solor pun berakhir dan pindah ke Larantuka di ujung timur Pulau Flores. Di Larantuka, Portugis bertahan dan menyatu dengan Kerajaan Larantuka. Tidak hanya Belanda, Serbuan Raja Bulukumba di Kerajaan Makassar dengan lebih dari 6.000 armada pada 1641 pun berhasil digagalkan pada 20 Januari 1641. Menyatunya Portugis dengan Kerajaan Larantuka semakin kuat ketika pada tahun 1649, Raja Larantuka Ola Adobala pun dibaptis menjadi Katolik dengan nama Francisco Ola Adobala Dias Fiera Digno yang disingkat DVG. Portugis baru meninggalkan Larantuka berdasarkan Traktat Lisabon pada 6 Oktober 1854 yang isinya antara lain, Belanda menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Katolik di daerah-daerah yang diambil alih dari Portugis. Dengan perjanjian ini, tiga ribuan umat Katolik di Larantuka waktu itu tetap terjaga dan agama protestan bawaan Belanda tidak pernah tumbuh di sana. Traktat Lisabon mengukuhkan Traktat Dili pada 1851 antara Belanda dan Portugis yang mengatakan kepada orang Larantuka bahwa Anda boleh berganti bendera, tetapi Anda tidak pernah boleh berganti agama. Kisahnya masih panjang, namun dari sini terlihat bahwa sejarah dan perkembangan Katolik di Nusantara tidak sesederhana yang dituliskan oleh kompas.com. Fakta ini pun dapat disaksikan hari ini bahwa Flores menjadi wilayah Katolik terbesar di Indonesia dengan epicentrumnya adalah Larantuka. Pribumi Lohayong dan Larantuka dibaptis menjadi Katolik sejak tahun 1560-an, beberapa tahun sebelum Portugis meninggalkan Ternate di Maluku. Sementara 171 pribumi Jawa dibaptis masal oleh Paterfan Littesje, baru pada 14 Desember tahun 1904. Kompas lahir dari rahim Katolik, sehingga semestinya tidaklah elok jika tidak utuh dalam menuliskan sejarah tentang masuk dan berkembangnya Katolik di Indonesia. Bicara Katolik di Nusantara, Larantuka dan Flores umumnya tidak bisa lolos dari beberapa paragraf bahasan, Namun yang terjadi di dalam artikel kompas.com ini, tak ada satu katapun tentang Flores, apalagi Larantuka. Aneh bukan? Harap ini jadi perhatian redaksi kompas.com